Oke, ada satu informasi menarik nih tentang Timeskip nanti Setelah melihat data dari pertempuran Momoshi kala itu menghadapi para KG Dia Otsutsuki dalam perubahannya itu memunculkan beragam teknis serta mata Rinnegan yang berubah warna ke kuning itu Kondisi sekarang ini yang terjadi kepada Boruto setelah dia kehilangan segalanya nih Tetapi di sisi lain dia sudah cukup bisa mengendalikan karmanya Mode Borushiki memang terbilang paling badass yang pernah ditunjukkan oleh Boruto sendiri Lalu pertanyaannya senjata rahasia apakah yang akan Boruto gunakan ketika kekuatan Otsutsuki Momo itu mengalir dalam mode Borushikinya nanti? Nah kami pikir, Timeskip ini nanti kekuatan kuno itulah yang akan mampu dikendalikan Boruto selain doujutsunya Jougan Tiga kemampuan ini bersembur dari seorang Otsutsuki Momo Shiki Penasaran? Mari kita mulai Yo rakamah, Shinobi DR TV, welcome back again Nah kali ini kita akan membahas mengenai teori tiga kekuatan transformasi Momo Shiki yang mampu digunakan Boruto Oke biar gak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya Jangan lupa like dan kasih respon di video kali ini Kita lanjut Kita tahu nih bahwa saat Timeskip ini nanti judul Boruto sudah membuang embel-embel Naruto Next Generation Tetapi hanya menampilkan Boruto Ya betul, hanya Boruto saja Ini juga menandai bahwa ke depan kisah ini benar-benar berfokus pada Boruto dan meninggalkan kisah Naruto Karena dia pun yang juga masih dikurung dalam dimensi Kawaki Artinya fokus Timeskip ini nanti adalah bagaimana Boruto menjalani perjalanan baru sebagai sosok wilayah negara besar Dengan membawa kekuatan besar nih dari seorang Otsutsuki Hal yang sangat pasti terjadi di Timeskip nanti adalah Jogan yang segera bangkit Bagaimana wadah di matanya itu sudah tergores Itu artinya tinggal menunggu momen saja Jogan itu bangkit lagi Sama seperti di awal pertempuran mereka dan awal masuknya episode pertama di alur Ghost Kala itu Boruto akan benar-benar mampu melihat hal-hal energi jahat yang ada di sekitarnya Nah tapi teman-teman banyak yang bilang nih bahwa Timeskip ini nanti adalah periswa besar Boruto menuju remaja dan dewasa Dan disanalah banyak sekali kemampuan yang berkembang Selain dari perkembangan hubungannya dengan Momosiki Ada pula teori bahwa Momosiki dan Boruto bisa bekerja sama loh Kita tahu bahwa kekuatan karma nih yang didapatkan Boruto dari Momosiki itu sekarang ini sudah sangatlah besar Apalagi jika sudah berada di masa Timeskip Gimana Sasuke sendiri full memantaunya sekarang nih Maka cerita bagaimana Boruto untuk menggunakan kekuatannya itu akan sangatlah masif Dan tak terkecuali kekuatan-kekuatan baru yang akan dimunculkan Nah konon ramai teori kala itu bahwa jika di Timeskip nanti karena Momosiki Boruto akan mempenggunakan tiga teknik rahasia ini dari Momo Dan ini pernah ditunjukkan dalam pertempuran melawan 5KG Hmm, bagaimana kalian pernah dengar? Inilah tiga teknik kuno yang dimaksudkan itu Pertama Inukai Takeru no Mikoto Nah ini adalah sebuah teknik dimana pengguna itu membuat avatar chakra anjing gana dari tanah itu sendiri Mereka akan mengejar target mereka tanpa henti untuk menekan mereka dengan rahang mereka itu Menahan dan juga menghancurkannya Dengan kecepatan pelacakan mereka yang sangat besar itu sehingga mereka bahkan mampu menangkap Sasuke Uchiha Kita tahu bahwa pengguna juga dapat mentransformasikan Jutsu nih melalui tubuh salah satu gigi taring setelah menangkap target Nah ini menyebabkan menempuh perjalanan panjang tubuhnya nih hingga keluar dari mulut itu Dimana kemampuan seperti Mokuton ini memang menjadi daya tarik tersendiri kala itu ketika transformasi Momosiki itu dan Rinnegan kuningnya itu bangkit Nah ini akan lebih seru lagi jika benar-benar teknik ini akan dikuasai Boruto ke depannya Nah dua, Saruiwa Monkey Rocks Nah kita tahu nih bahwa teknik ini menciptakan monyet batu raksasa dengan mengumpulkan tanah di sekitarnya dan membentuknya menjadi binatang Yang kemudian diperkeluar dengan api Ini cukup kuat nih untuk membentuk Kurama yang berwujud sepenuhnya dan bahkan meletakkannya Membutuhkan dukungan Susanoo untuk mengalahkan monster itu Meskipun perlu dicatat ya bahwa setengah dari chakra Kurama terkeluas oleh Momosiki sebelum Naruto diselamatkan Nah ini secara tak langsung bisa dikatakan bahwa teknik ini itu sejenis teknik monster golem raksasa dengan balutan tanah Dan di dalamnya serasa penuh dengan bara api Besarnya teknik ini memang luar biasa dan serasa mengimbangi para biju sendiri Dan terakhir ketiga adalah Pisan Hunter Nah dalam pertempuran yang terjadi melawan para kaki kala itu Momosiki masih menggunakan teknik transformasinya yang lain Burung pisan pemburu Itu adalah teknik yang luar biasa pula Pengguna membuat burung api raksasa yang mereka arahkan ke target Di Boruto Naruto Night Generation Movie itu Burung pegari itu hanya bergula dengan mode monster berekor Naruto Uzumaki Sampai dianjurkan oleh Naruto Di anime Boruto sendiri nih Ia meledak saat mengenai targetnya Yang menimbulkan kerusakan parah di sekitarnya Kalian pikir nih kemampuan dari burung pisan api itu sangatlah signifikan Jika mampu mengenai targetnya Dan Momosiki mampu memiliki teknik-teknik seperti itu Nah seperti yang kita tahu bahwa nama teknik-teknik itu berasal dari legenda Jepang Kibitsu Hikonomikoto Seorang pangeran yang dengan bantuan tiga pengikutnya mengalahkan para iblis Salah satu pengikutnya bernama Takeru Inukai Kisah Momotaro Yang merupakan sumber nama Momosiki berdasarkan legenda ini Nah disini Momotaro itu berteman dengan seekor anjing, monya dan juga burung pegar Ia mengatakan bahwa anjing itu adalah Takeru Inukai Dan dari adaptasi inilah Dan dipergunakan Momosiki dalam ceritanya Bukan itu sungguh kemampuan yang luar biasa jika Boruto mampu menguasai teknik itu Jika pada akhirnya Boruto memiliki kekuatan yang terkait dengan Otsutsuki melalui segel karma yang diberikan kepada Momosiki Otsutsuki Segel karma memungkinkan Boruto untuk mengakses keahlian dalam kemampuan Momosiki Beberapa kekuatan yang telah ditunjukkan oleh Boruto yang terkait dengan Otsutsuki Pertama, penggunaan jurus Otsutsuki Boruto dapat menggunakan jurus yang mirip dengan kekuatan Otsutsuki Contohnya adalah Jogan atau Mata Biru Tentu ini bukan kekuatan Momo Tetapi masih berhubungan dengan Otsutsuki Ini memberikan kemampuan untuk melihat energi spiritual dan memungkinkan keberadaan dimensi lain Meskipun kemisteriusan Jogan itu masih saja terjaga hingga saat ini Tetapi tetap saja Jogan erat kaitannya berhubungan dengan Otsutsuki Kemampuan Otsutsuki dan tentu akan menerangi jalan Boruto yang gelap melawan para dewa dalam dina Shinobi Tak terkecuali adalah Otsutsuki jahat Nah Boruto itu adalah salah satu pengguna jurus Otsutsuki salah satunya Jogan Kedua adalah energi Otsutsuki Kita tahu bahwa kekuatan Otsutsuki itu memberikan Boruto akses ke energi yang kuat Hal ini membuatnya mampu menghasilkan serangan yang lebih kuat dan meningkatkan kemampuannya dalam bertarung Ini wajar sih karena Boruto sudah sangat peka energi jahat sekarang ini dengan Dojutsuki yang bangkit itu Dan itu pernah terjadi di alur nuwe gos dahulu pintu masuk di gerbang dimensi Gozuteno Ketiga adalah transformasi Otsutsuki Nah ini yang kita bahas tadi yang kita singgung di atas Dalam beberapa keadaan Boruto dapat mengalami transformasi fisik yang mirip dengan Otsutsuki loh Contohnya adalah saat dia menggunakan karma mode Dimana dia mendapatkan penampilan yang mirip dengan Momosuki Otsutsuki dan meningkatkan kekuatannya Dalam karma itu faktanya data dari kekuatan Momosuki itu meningkat tajam nih Karena ribuan pengalaman Otsutsuki Momosuki itu terima langsung dalam diri Boruto Sehingga kekuatan bersatu dengan teknik Boruto saat itu dan tercipta oleh Boruto Shiki Mode Namun perlu diingat bahwa kekuatan Otsutsuki dalam diri Boruto itu masih dalam perkembangan Dan penggunaan kekuatan Otsutsuki oleh Boruto dan dampaknya pada dirinya masih belum sepenuhnya stabil Ini dijelaskan atau dijelajahi dalam seri ini Tapi kami yakin nih bahwa Momosuki di timesk ini nanti ceritanya itu benar-benar akan mengisahkan Boruto dan Momosuki Konflik dengan Momosuki dan para alian parasi Otsutsuki disana Dia yang masih saja diincar oleh quote sekarang ini di masa depan nanti apa yang terjadi dengan Boruto nih Kenapa dia memiliki katana seperti mirip punya Sasuke Dan kenapa dia memiliki jubah hitam elegan seperti mirip gurunya Sasuke pula Hmm kemana kan nih Sasuke ketika Boruto sudah dewasa nanti Menarik untuk dilantikan kelanjutannya kan Gimana? Beri undang kalian So itulah tadi pembahasan kita mengenai teori tiga kekuatan transformasi Momosuki yang mampu digunakan oleh Boruto Terima kasih telah menonton video ini And we'll be come back again Terima kasih telah menonton video ini